Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun dan saya tidak menerima paket apapun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua selamat datang lagi, selamat berjumpa kembali dan selamat sehat-sehat selalu, amin Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan di kesempatan malam hari ini hingga kita masih bisa ketemu lagi di Big Tulus Official di segmen Cermat ini bersama saya Big Tulus tentunya ya di kesempatan malam hari ini kita bakal membahas sesuatu ada orang yang ingin curhat sama kita, ada orang yang ingin berbagi sama kita tapi kita tidak tahu siapa dia, nanti kita langsung ajak kenalan saja tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk yang baru datang selamat berjumpa untuk yang baru berjumpa tanpa terkecuali baik para subscriber yang baik hati yang sudah hadir yang sudah menikmati suasana malam hari ini ada yang sudah mulai istirahat ada yang sudah mulai, baru mulai bekerja juga ada yang sudah menjalankan lembur, mudah-mudahan semua diberi kemudahan kelancaran ya saya sabar untuk para subscriber saya yang ada di rumah orang baik orang-orang baik tanpa terkecuali saja terima kasih banyak untuk kalian semua mudah-mudahan Allah balas kebaikan kalian sudah subscribe, sudah like, sudah support saya terima kasih banyak ya yang ada di Taiwan, Taipei, Hongkong, Makau kemudian ada Jeddah di Arab Saudi ada di Brunei Darussalam ada Sydney, Jerman, dan juga di Los Angeles, Amerika sana ya tidak terlupa juga untuk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali saja untuk beberapa subscriber yang baik hati yang sudah hadir di sini, tanpa terkecuali ada dari Papua, Kalimantan, Cianjur, Bandung, Bogor, Jakarta, Semarang, Yogyakarta kemudian ada Tulung Agung, dan ada yang dari Surabaya juga selamat datang ya tanpa terkecuali, pokoknya saya sabar tanpa terkecuali, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kalian semua yang subscribe channelku ini ya Allah mudah-mudahan dimudahkan riskinya mudah-mudahan disehatkan badannya mudah-mudahan dilancarkan untuk segala urusan baiknya amin, amin ya Allah oke, kita bakal terhubung sama seseorang kalau biasanya yang curhat ke saya itu kan kebanyakan laki-laki terus eh, perempuan terus tapi kali ini ada laki-laki yang bakal curhat sama kita dia sedang menjalani sesuatu apa gitu jadi badannya itu lagi kurang enak lagi kurang enak terus dia sedang menjalankan eh, menjalankan lagi mengalami badannya lagi kurang sehat lagi kurang bagus jadi dia merasa badannya itu sedang dalam kondisi yang kurang baik ada efek negatif yang sedang dialami sekarang jadi kita coba langsung ngobrol saja kita akan langsung terhubung dengan beliaunya yang ada di ujung telpon sana ya halo, waalaikumsalam waalaikumsalam sebentar-sebentar tak gede nih sih oke, monggo kali mas Intan dengan mas siapa di mana? mas Rizky di Cipitung mas mas Rizky di Cipitung mas Rizky kok ngomongnya basahnya logat-logatnya Jawa gitu padahal bukan Jawa di Cipitung kan gak ada orang Jawa asli perwarjo ini mas asli perwarjo terus priwek kayak gie-kayak gie ya pengen cerita ini mas pengen minta tolong sama mas dulu pengen cerita, pengen minta tolong si, jenengan usianya berapa dulu? sabar alon-alon 23 tahun 23 tahun sudah berkeluarga? mau alhamdulillah sudah mas anaknya biro? belum belum punya anak masih baru oh, belum gawe kerja apa nang? di PT ini mas oh, jadi kerja oh, jadi kamu merantau termasuknya di Cipitung itu ya? merantau di Cipitung merantau di Cipitung dari? 2014 2014 dari Purworejo terus kamu tinggal disitu sama istri? sama istri mas sama tadinya sendiri tapi sekarang udah nikah jadi sama istri oh gitu kayaknya lagi kurang sehat ya? tadi barusan telpon iya mas ini lagi kurang sehat mas kenapa? lagi apa? flu? lagi flu? lagi musim mungkin ya karena sudah mendekati dari hujan ke panas nih udah mulai masuk musim panas iya mas kerja lancar ya nang? alhamdulillah lancar lancar-lancar engga kok lancar-lancar engga bi? itu lah kenapa? ya makanya ini mau minta tolong sama mas terus curhat bukan minta tolong mau curhat ingin minta solusi ingin ingin gimana baiknya ya intinya ingin jadi lebih baik bisa diceritakan dulu engga dulunya tuh gimana kok ini sorry ya kita langsung buka saja jadi badanmu itu kan banyak banget sampah ada sesuatu pokoknya yang itu keras sekali di badan kamu tuh ada yang keras sekali kayak batu tapi itu hanya hanya kamuflase dari jin aja dulunya kamu tuh kepikir hidupmu tuh gimana kok kamu sampai separah ini dapet efeknya iya mungkin pertama karena 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 pergangguan saya pergolong saya mungkin dulu salah kuih kelas piro sekolah apa piyeh? saya SMP tuh SMP saya dikeluarin sekolah 4 kali sekolah SMP ditokne 4 kali? 4 kali banyak orang pengen sekolah itu susah kamu sekolah malah 4 kali dikeluarin sama sekolah? 4 kali dikeluarin SMA 2 kali alesannya apa? iya mungkin kalau dulu saya apa ya kanan apa mas jadi pikiran mikir pikirannya pikiran jadi akhirnya kepergaulan pikiran pikiran mungkin sebabnya apa? kenapa? kamu bisa punya pemikiran apa? ada masalah apa di keluarga kamu? dulu tuh awalnya gini mas semuanya kelihatan orang tua sering berantem iya lihat orang tua sering berantem kalau saya dulu sering berantem sama bapak saya karena ngebelain mama saya bukan saya berani sama bapak saya bukan tapi karena saya kasihan sama mama saya oh jadi bapakmu itu zolim ke mama? kalau zolim tangan sih nggak cuma ucapan jadi suka ngomong-ngomong ngata-ngatain mama gitu? terus gue nggak terima akhirnya bapakmu mau lawan iya waktu itu bapak tuh gue keras banget bapak itu nggak cuma sama mama ya sama saya sama semua orang sama semua orang tuh keras banget jadinya saya tuh dulu punya pikiran punya brand punya pikiran gini saya nggak apa-apa pecah sama bapak yang penting mama selamat saya mikirnya dulu kayak gitu oh saking kamu sudah melihat ibu kamu dicacimaki terus kamu nggak terima dalam hati kamu gitu iya mas semuanya terus pergaulan depresi kan karena melihat orang tua seperti itu kita jadi karena saya terlap mungkin sering melihat kekerasan jadinya saya ya terdidik karakter yang seperti ini jadi pribadi yang keras sering minum sering pokoknya yang aneh-aneh sering minum segala macem pokoknya kabis tau bapak jajan sering berantem apa nak dari berantem itu kan kita pengen pengen badan kita hebat agak hebat gitu terus datenglah ke orang pinter minta ina itu ina itu ina itu ya efeknya sekarang jadi kamu ngisi sekarang tak suruh jujur kamu ngisi apa dulu waktu kedateng ke orang tua itu dulu saya kurang tau pokoknya saya mintanya ya pengen badannya kebal pengen pengen yang aneh-aneh pokoknya pengen yang aneh-aneh makanya saya orangnya sampai sekarang emosian banget gak bisa yang namanya denger suara aneh sedikit tuh matanya tuh langsung kayak gimana tapi sih hati saya semenjak saya nikah hati saya tuh pengen kasihan sama sama istri saya gak boleh kaji saya gak boleh kaji cuma kalau emosi akhirnya istri gak boleh saya kaji jadi kamu kamu apa menetralkan dirimu sendiri ketika kamu lagi emosi itu saya pengen banget jualnya caranya lepas dari semua ini gitu saya ingin orang-orang yang saya sayang terus dibenci sama saya intinya kamu gak pengen orang-orang yang kamu sayang itu ngerasain apa yang akhirnya yang dampak dari badanmu itu yang memang bukan kamu yang mau gitu tau iya mas lambien pas waktu ke dokon waktu datang ke orang pintar itu selain pager diri apa lagi yang pernah kamu lakukan ya kebanyakan yang saya minta itu pager dan itu sering berapa kali sering banget mas mesti gak cuma ke satu orang ke dua orang ke sana kemari ke sana kemari jadi campur aduk oh dukun satu ke dukun yang lainnya gitu iya iya mas aduh lah kok bahaya rek cuman satu sih yang dominan ini kamu dukunnya ke wedo pernah datang ke dukun perempuan gak pernah mas jadi yang dominan ke kamu yang sekarang lagi mengontrol kamu ini dukunnya perempuan ibu-ibu itu yang ngasih paling kuat di kamu emang kenapa paling susah sarati apa piye apa paling jauh apa gimana gak sih mas supaya saya dulu ikut-ikut temen kesono kesono cuma saya dulu nemen ngotot banget pengen saya harus begini saya harus 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 kuat harus bisa sampai saya kalah kalau berantem saya gak mau kalah terus terbukti menang apa rasinya aslinya aku pengen ngerti efeknya apa ya dulu saya maksudnya dibilang menang ya menang sehingga cuma saya gak ada takutnya oh gitu jadi kamu berani gak ada takutnya di hati saya tuh gak ada rasa takut sama orang emang dasarnya kamu tuh sudah berani loh le bukan berarti kamu datang ke dukun terus kamu jadi berani suges apa pemikiran dan suges kamu itu sudah salah dari awal pemikiran kamu sudah salah dari awal dan kamu berpikir oh aku harus begini begini aku harus hebat aku harus ini terus aku kayak gini gitu terus dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dijangka-jangka tertentu tidak maksudnya saya yang bawa alami dijangka-jangka tertentu apa kamu ngerasa sakit kamu ngerasa marah itu apa sebenarnya yang paling sering kamu bisa bikin kamu marah itu saya itu dulu pernah gini mas jadi kalau saya amatin kalau saya lihat kalau gak dapet teman kalau gak dapet orang lain ya keluarga makanya saya gak pengen gak pengen saya punya keluarga ini saya ngerasai istri saya ngerasainya seperti ini gak pengen dapet teman kalau gak dapet teman dapetnya keluarga dalam rangka apa aku maksudnya apa tujuamu gak dapet teman misalnya saya mau marah nih emosi saya tuh misalnya saya mau marah sama gak dapet teman gak dapet masalah sama teman ya saya ngerangnya ke keluarga saya dulu pernah nangis mas bener-bener nangis saya berat saya marah sama mama saya dulu karena di rumah kan papa saya merantung di Bandung di rumah cuma ada mama ya itu saya gak dapet teman gak dapet teman maksudnya buat saya lampiasan lampiasin emosi terus akhirnya ke mama saya saya nangis dulu saya nangis terus saya pengen bangetin ngebuang ngebuangin kayak gini sebagian udah ada yang dibuang cuma sebagian masih masih ada tadi malam itu agak berontak ke kamu ya karena aku aku sih kalau doa jadi nama-nama kalian itu kan di grup itu kan tak tak atetin ya jadi aku setiap doa itu aku sebut satu-satu aku makanya aku bisa aku doa itu khusus buat subscriber itu bisa satu jaman lebih nah tadi malam memang ada sesuatu yang agak-agak ganjel itu di kamu sama ada satu subscriber lagi itu yang agak ganjel banget di hati aku ada satu ada dua orang yang lumayan ganjel banget makanya aku sempet kok anak ini kenapa ada apa sebenarnya sama dia gitu loh cuman kalau semalam kamu ngerasain efek apa yang pas aku doa saya semalam makanya saya nih pulang kerja terus jadi kepikiran dari pokoknya dua hari ini saya ngerasain gak enak banget di kerjaan yang paling parah tadi malam tadi malam perasaannya tadi malam saya rasanya tuh pengen jadi gak mungkin karena badan saya juga lagi gak enak terus pimpinan saya orangnya bener-bener kalau sama anak buahnya pokoknya terata lah gak pilih tegas terata semua ke anak buahnya tuh gak enakin lah gak enakin saya saya kan pegang mesin mesin yang problem saya yang disalah-salain padahal saya kan gak tau orang yang namanya mesin besar rumah kalau bukan maintenance kan saya sebagai operator harusnya maintenance yang dipanggil saya yang suruh benerin dia ngomong yang aneh-aneh saya waduh matanya tuh artinya udah kayak saya cuma inget istri jangan sampai jangan sampai saya masih butuh kerjaan saya masih butuh kerjaan saya masih butuh harus nakain istri diem saya cuma diem cuma mata saya tuh gak bisa dipongin kalau saya lagi marah matanya apa aneh makanya saya bingung gimana tadi malam itu apa di badanmu yang kamu rasain apa sekitar jam sekitar jam delapanan lah ada ngerasain sesuatu saya sebelum kerja tuh kan saya masuk jam 9 cuma setengah musuh gitu saya udah udah naik naik jemputan saya waktu di sana itu gak biasanya tuh saya sama istri saya tuh saya bilang maksudnya saya punya rasa melas aseh sama istri saya ngerasain maksudnya saya kasihan sama istri saya kasihan saya pengen ngebahagian istri saya eh waktu malam tuh lagi itu kalau saya untung saya masih saya untung sekarang udah nikah kalau belum nikah mungkin terjadi semalam yang udah-udah seperti itu terjadi semalam di pie maksudnya gue apa ya saya bakalan ngebrontak emm emm makanya saya heran sama saya sendiri kenapa saya istrimu sekarang kemana nang ini mas istri saya kan juga kerja ini baru pulang juga istri saya tidur kerja di mana satu kerjaan sama saya oh alang geng 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 disayangi ya nang ya jangan jangan pernah rubah sedikitpun jadi tadi malam aku sempat fokuskan ke kamu memang makanya aku udah nyangka ini anak kok nelpon gitu tadi malam karena intinya saya sedang fokuskan ke kamu ada sesuatu tuh kayak batu gede banget tapi sebenarnya itu bukan batu kayak landak gitu loh kayak landak cuman dia itu sebenarnya orang bentuknya seperti kera seperti monyet cuman dia duduknya melengkung gitu loh jadi melengkungin badannya persis kayak si landak nah nanti kita bakal bahas itu nanti aku bakal bahas itu dari kamu nah terus ini aku lihat lagi ada satu beban yang sedang kamu tahan di kepala apa ini rindu dengan keluarga rindu dengan apa atau lagi banyak pikiran mas ini ini real ya aku gak gak aku gak sengaja apa masalah aku gak kamu gak ada cerita sama aku duluan kan soal kamu rindu dengan keluarga mu soal kamu sudah gak ada beban kamu gak ada cerita tau sama aku sebelumnya belum nah jadi tadi pagi guys dia sudah telpon ke aku sudah ngobrol terus aku nyeplak langsung aku langsung ceplosin kamu lagi rindu sama keluarga mu toleh gini 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 memang setelah itu dia langsung ngomong iya mas nah tadi dia belum terlalu jawabnya belum terlalu jelas nah makanya aku pengen tanya sama apa apa yang kamu rindukan dari keluarga mu itu apa siapa dia sama adik sama nah apa ya saya kalau ngomong itu pengen nangis orang apa boleh orang apa boleh orang apa apa ayo nangis soh lega no hatimu aku justru ngejer kamu biar nangis biar kamu lega pikiranmu hati nih patengkernya sanggir mikirnya seperti itu mas jadi gak apa-apa wis saya punya adik satu sama aku juga punya adik satu aku kalau mikirin adikku tuh aduh bawa aneh wis kadang aku makan pakai garam aja rasanya wis adikku makan apa ini kampung punya pikiran begitu marah itu marah itu tujuan saya cuma jangan sampai adik saya kayak saya jangan sampai adik saya kayak saya adikmu laluan aku itu saya punya anak 2 lagi mas umur saya gimana masih 3 tahun mas masih kecil eh 3 tahun oh kelas 2 SD 7 tahun iya terus 7 tahun atau 8 tahun pokoknya ya itu yang memotivasi saya sampai saat ini saya masih disini ibu kerja apa lagi di kampung ibu ibu gak kerja mas ibu berarti cuma ngurusin rumah bapak yang kerja bapak yang kerja tapi kamu juga bantu perekonomian keluarga iya mas kamu yang bantuin adikmu itu buat sekolah iya mas pinter meskipun kamu punya 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 apa badan kamu itu pernah melakukan salah kan setidaknya kamu menetralkan itu beberapa hal yang bisa kamu menetralkan piye kangenmu piye toleh kalau keluargamu piye kalau mama kalau adik piye rasanya ya saya cuma kuatir sebenarnya cuma rasa kuatir kuatir dalam hal apa ya ini ini maaf saya cerita gak apa-apa leh ayo cerita agak dalem mungkin ini saya juga keluarga saya betul betul ayo keluarga saya kan punya bapak saya kan punya anak dua saya sama adik sayang sebenarnya saya anak tunggal satu cuma karena saya kalau mungkin dulu sebenarnya saya enggak nakal sih cuma karena saya kalau saya mikirnya karena bapak sering berantem sama ibu sambil lain ibu kurang berarti saya berani sama orang tua betul dulu saya dari SMA itu saya udah gak dibayain di sekolah mas saya berantem sama ibu sama bapak saya itu mulai berantem itu dari SMP kelas 3 sampai ke SMA SMA saya udah gak dibayain sampai sekarang sampai saya nikah pun saya sendirian mas jadi kamu mama bapakmu gak membantu enggak mama gak bisa ngebantu saya karena mama itu uangnya dari bapak dan dulu bener-bener di press bapak saya sengaja gak boleh ngasih saya gak boleh ngasih saya biarin saya sendiri saking kamu benci tapi kan kamu buktikan sekarang kamu hebat loh makanya saya kalau saya ceritain hidup saya bener-bener pahit saya lalu sekolah ceritain aja biar jadi pelajaran buat yang lain kamu harusnya seneng kehidupan kamu tuh bukan terekspos untuk mengungkap ai bukan tapi buat pelajaran yang lain ini loh biar lebih semangat banyak yang dibawah dari kamu tuh banyak makanya saya cuma maksudnya ya bener orang tua itu emang bener semua gak apakalan orang tua itu ada yang pengen anaknya jelek ataupun menuntun anaknya buat jelek itu gak mungkin cuma kadang orang tua itu salah salah penyampaian yang akhirnya gak bisa diterima akhirnya pentrok sama anaknya hanya anaknya terlalu egois sebenarnya dikatakan salah ya juga salah kita ikut campur kan meskipun dia nyacimaki ibu kita dia mukul ibu kita sebenarnya nih secara garis besarnya adalah kita tetap anak itu juga urusan orang tua kita gak boleh ikut campur sebenarnya ya sebenarnya garis 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 yang sebenarnya tapi kita anak kita keluarnya dari ibu ya wajar kalau kita gak terima dalam hal itu terus saya ini komunikasi dengan bapak saya gak pernah konteks sama bapak ini saya terakhir dikatain sama bapak saya 3 bulan ini hilang-hilangan anak si katanya bilang kayak gitu bapak bilang kayak gitu sama saya sampai sekarang saya lebaran kemarin pun saya gak minta maaf saya akit hati banget saya dulu gak pernah dikatain kayak gitu waktu saya masih kecil mungkin dulu saya belum mikir sekarang saya udah masih udah balik udah dewasa dikatain kayak gitu sakit banget mas mas Tulus tahu rasanya makanya saya khawatir banget sama adik saya bapak punya pertama bapak itu nikah sama orang pernah nikah sama orang punya anak satu maksudnya udah gak ngurusin anak itu sampai dia nikah sampai dia kerja terus nikah lagi sama ibu saya ibu saya maksudnya perawan perawan punya anak saya sama adik saya harusnya saya anak tunggal cuma karena gak tau gimana terus punya adik satu itu saya udah dari SMA itu udah gak dibayain dan lulus SMA saya nanggung utang ke adiknya mama saya tuh 11 juta buat nebus ijazah sama buat makan saya sebelum saya kerja emang sana gak 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 minta dibalikin cuma dulu saya mintanya utang mintanya saya pinjem bukan minta tapi saya juga selunas alhamdulillah sudah lunas dulu mas amin amin ya Allah jadi yang kamu khawatirkan keadaan adikmu ini apa gak dinafkai sama bapakmu saya khawatirnya bapak tuh sampai sekarang masih orangnya kayak gitu belum berubah-berubah masih makan iya was jadi saya pengennya saya yang saya khawatirkan jangan sampai adik saya ngerasain kayak saya bener-bener sakit dibuang-buang sama orang tua sendiri yang seharusnya kamu kalau deket tak peluk kasihan kamu ya jelek-jeleknya anak tuh orang tua tuh gak boleh ngelepasin saya dilepasin dari SMA makanya saya tersentuk jadi karakter seperti itu mungkin sebenarnya ini loh kamu gak bisa menyalahkan keadaan kamu gak bisa menyalahkan orang tuamu ini sudah waktunya kamu gini kenapa semua itu terjadi sama kamu itu cara Tuhan buat mendewasakan kamu sebenarnya kamu benci sama orang tuamu meskipun orang tuamu yang salah di mata semua orang tetap anak yang salah orang tua tuh gak ada yang salah tetap kita yang salah aku hampir sama dengan kamu aku gak tau dibiayai sama bapakku aku gak pernah dinafkai sama bapakku bapakku gak bisa kerja bapakku dari kecil cuma ngurusin keris gak pernah kerja gak pernah ibadah gak pernah mau ngurus ibuku ibuku cuma diinjek-injek digebukin aku dari kecil aku dari kelas 3 SD aku kerja jualan es balon jualan ini jualan loteri demi Allah itu aku buat sekolah bapakku juga gak pernah nafkain itu tapi di sisi lain aku sering digebukin sampai aku berdarah-darah aku ngeliat adekku diinjek kepalanya mamaku diinjek kepalanya mamaku digebuk kepalanya itu sudah tontonanku dari kecil makanya aku gak seneng kekerasan dalam hal apapun aku ngelot-ngelot ke aku yang nangis percaya gak aku kayak punya traumatik di badanku aku gak bisa ngeliat orang kekerasan orang pukul-pukulan di depanku nih aku yang gemeteran aku yang duduk aku gak bisa apa-apa itu kelainan psikis yang sudah aku alami sekarang sama dengan kamu kamu punya sebenarnya apa yang kamu rasakan sekarang itu cuma apa toleh efek satu kamu memang sudah ada ditunggangi sama jin-jin itu yang kedua memang kamu punya dendam punya hasrat yang tidak bisa kamu keluarkan gitu loh ada sesuatu yang kamu tahan terlalu lama kamu tahan terlalu lama tapi gak bisa kamu katakan sama bapak pengen ngomong apa nang kalau bapak nang jajel nang misalnya gue pengen ngomong kalau bapak kamu pengen ngomong pih sama bapak saya tuh marah gue ngantin misalnya saya gak apa ya kasihan sama mama saya sama saya juga kayak gitu makanya mau sampai kapan ibaratnya dia kepala kalau kepalanya salah ekornya kalau saya sama orang tua sama ibu saya kan sebagai ekor ketika kepalanya masuk salah yaudah salah semua makanya saya sampai sekarang cuma kerja disini saya ngumpul-ngumpulin cuma buat saya mikir besok kalau bukan saya siapa lagi orang bapak saya sekarang umur 55 tahun mas tulus pengen kamu ngomong sama bapak apa yang mau kamu sampaikan saya saya gak mau ngomong apa-apa mas sama bapak soalnya rasa apa ya marah banget marah juga gak apa-apa kamu mau misu juga gak apa-apa disini aku pengen kamu nguapin kamu nguapin semuanya aku ngorek dari bawah ke atas buat apa buat ngelegain hati kamu bingung ngeliatinnya mas sama saya udah tua harusnya pemikirannya nyontohin buat anaknya anak-anaknya biar anaknya nyontoh orang tuanya tapi apa saya tuh aneh misalnya aku dikasih kesempatan ngomong bapakmu bisa kurungus yang mau ngomong aku ngomong mu biye jadi orang tua tuh jangan saya nanginya sendiri apa ngertiin sama sama lainnya harusnya saya itu dari dididik dari kecil bapak juga tahu karakter saya saya juga gak gak pakalan saya anak jadi anak saya kurang ngajar ngasih tahu yang jelek ke orang tua saya gak mungkin sejelek-jeleknya orang tua saya tetap orang tua saya cuma jangan kayak gitu juga sudah saya bingung bingung bapak saya sudah pernah saya teriakin di kupingnya langsung saya tonjok saya teriakin di kupingnya langsung saya ngomong apa yang ada di hati saya 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 omongin di kupingnya langsung dulu kan pernah saya berantem sama bapak saya tonjok dia jatuh waktu berantem sama mama mama dilempar pakai toples terus sama saya bapak siram pakai air terus terus pak tonjok dia jatuh terus saya teriak di kupingnya dia kupingnya bapak saya apa yang kamu teriakin tersinggung katanya saya itu anak berani sama orang tua yang kamu kamu teriakan ke bapak kamu itu apa ya sejelek-jeleknya anak sejelek-jeleknya istri itu tetap apalagi kalau kayak anak anak itu gak ada bekas anak aduh saya bingung masih kalau sama bapak saya seperti halnya kayak kayak gimana ya kayak bapak aku tuh koyok setan koyok iblis lah gampangnya sudah seperti itu pemikiranmu ya hampir mirip itu soalnya bapak saya kalau kata orang itu dia pakai-pakai kayak gitu ya nanti tak nanti tak jelaskan ada dua yang harus diredam dari badanmu itu ada dua yang harus di ada dua makhluk yang harus nanti tak jelasin ke kamu nanti ada yang aku bahas nah untuk adikmu harapan terbesarmu untuk adikmu itu apa saya pengen adik saya lebih lebih baik di barat saya saya di bawah adik saya di atas saya gak apa-apa saya ikhlas saya seneng kalau melihat orang tua saya bapak saya melihat ibu saya sama adik saya cukup jadi orangnya saya seneng banget saya gak pengen adik saya ngerasain kayak saya kerja keras kayak saya itu gak pengen kamu ikhlas kamu ikhlas ngadepin semua ini ikhlas saya mas sesayang itu kamu sama adikmu gak apa-apa doa sama Allah sekarang minta doa untuk bapak sama ibu sama adik kalau doa untuk adikmu apa sekarang jadi teman-teman aku tuh dari dia telpon jadi dia telpon aku kan aku bukan tipe orang yang merah apa aku bukan tipe orang begini teman-teman ya aku bukan tipe orang kalau bapak saya tuh gini mas kalau bapak saya tuh selalu sama orang lain tuh dia apa kalau kata orang saya bilang beloboh tau beloboh tau tau loman loman kalau sama keluarga sendiri bener-bener makanya saya kerja kayak gini ya cuma buat bantu mama dan saya kadang nangis sendiri kalau sama orang lain bener-bener berapa banget tapi dia gak mikir keluarganya aja masih kayak gitu semuanya saya kalau gini mama saya gak pernah saya bilang ke bapak soalnya kalau bilang ke bapak bapak udah kepala ngasih bapak emang gak pernah ngasih dia paling ngasih 300 200 500 1 bulan 1 bulan lo yang kirim tuh paling 500 nah bapak mau pergi kerja apa nih kono di Bandung bapak sopir cuma dia kalau punya uang itu dipegang sendiri gak dikasihin ke mama ya Allah aku ya uang tua model apa tau aku makanya bapak muncul yang nisap oleh bapak muncul namanya siapa nama lengkapnya sahabat seluai hmm sahabat seluai oh lah memang bajingan gini bentuk eh kok saya dulu pernah lihat bapak saya di resbukan dia pasang foto perempuan saya sampai bilang ke mama saya gak apa-apa biar ini saya 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 sampai bilang kalau saya sampai bener-bener sampai selinggu saya bunuh semua jangan jangan udah itu dulu jangan turutin sekarang ngomongan kamu harus lebih redam kamu jangan turutin bahasa-bahasa kasarnya bapak muncul ya oke amit ya tak buka ya amit ya iya mas tukang medok tukang mendem tukang mabuk bahaya ya bapak muncul ya sini di sini pirang-pirang masya Allah kok enak menung sokoyong ratu gelom ibadah ya gak pernah ya Allah subhanallah bapak saya tuh dia tuh bakalan diem dia semenjak misalnya udah kerja tuh kalau berantem sampai saya aduh mulut sampai saya dia pasti pergi misalnya saya kalau saya kalau udah berantem saya kalau mungul mungul beneran jadi dia pergi dan sampai saat ini ketika kamu pulang kampung pun kamu sering berantem iya mas siapa kalau dipulkan kalau disatuin sama dia tuh gak bakalan nyatu terlalu banyak isi ya leh bapakmu ini terlalu banyak pager iya pengasihan iya tukang judi tukang mabuk ke apa waktu yang model ini astagfirullahaladzim mama kamu gimana maksudnya sama bapak gimana kalau bapak saya sabar banget orangnya saya bapak saya kan berlaku dulu sama istri yang pertama mbaknya saya bapak saya tuh orangnya sabar banget diem bisanya cuma diem nangis saya berakhir saya terakhir ribut besar tuh sama bapak kalau kode saya masih kecil umur 4 tahun atau 5 tahun ditapok saya sampai gelimpang ditapok sampai gelimpang terus sama saya saya tonjok saya ambilin ini apa saya ambilin ini apa namanya arit astagfirullahaladzim cari rumput itu saya lemparin nih kalau mau dibunuh sekalian anak kecil tuh dibunuh pun bakalan diem saya bilang gitu saya tonjok terus dia jatuh saya lemparin itu apa arit sabit 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 saya lempar saya taruh disampingnya nih kalau mau dibunuh sekalian jangan jangan kayak gitu sama anak sejelek-jeleknya anak apalagi kayak adik saya tuh masih kecil saya bisa berubah bisa harapan mindset mindset saya berubah juga dari adik saya nah betul jadi sebenarnya kamu tuh kerasnya lebih dari yang kamu ceritakan sekarang kamu tuh lebih dari apa yang kamu ceritakan sekarang kok ini brutal-brutale wong dasarnya ini amat ngomong ya tapi wong tuamu kuih mbien le dua wong tuane bapakmu kuih dua sesuatu memang bahmu kuih mbien yung unu kuih kelakuane ya kordo karo bapakmu tiba neng bapakmu itu sejenis orang tua bapak saya emang gak kiri tukang sudi nah kamu sudah tau lah ya itu jadi aku gak tukang sudi juga main saya sampai cualin tanah nah ya wis jadi orang tuanya bapakmu juga memang maaf betul dia bukan orang yang benar bukan orang yang baik akhirnya jatuh ilmunya ke bapakmu dan ilmunya itu ilmu judi itu bukan ilmu yang bener enang bukan ilmu yang baik sebenarnya itu maksudnya bapak saya kan hasil kebumen kalau dibilang dia orang tua bapak saya dulu kaya kaya maksudnya tanah banyak sawah banyak cuma habis buat judi sama itu buyut saya itu yang yang lagi nah jatuhnya ke bapakmu saya kiwis harapanmu untuk bapakmu itu apa jangan jangan bawa emosi tapi ya harapan terbaikmu untuk bapakmu saya cuma pengen punya keluarga yang baik yang harmonis seperti hanya orang lain sepertinya orang-orang lain hanya buat cari rejeki juga gampang gampang rejeki juga ada terus cuma kalau berantem terus rejeki itu bakalan jauh terus kue pernah gak doa secara khusus buat bapak gak pernah mas langopo pernah doa baik ke bapak saya saya cuma diem saya itu kalau saya kalau doa itu ke bapak saya kalau bapak saya wistak luas-luas saya ingin kue-wee dewee kue-dewee gak tahu untuk baik gimana bapakmu jadi baik sedangkan tiga hal yang gak bisa putus dari anak manusia itu kan salah satunya adalah doa anak yang doa anak yang apa bang bang terang ini apa saya leh saya ingin kamu itu kalau memang kamu pengen lepas semua ini ini saran dari aku aku udah ngupas kamu aku udah tahu semua isi badanmu aku udah tahu kamu tuh gimana yang menyebabkan kamu untuk dapat itu semua itu kan karena hanya hasratmu hanya dendamu hanya emosimu aku leh bapakku kalau aku gak tahu ini badan gak tahu kerjaannya ngurus keris baik sama aku gak pernah aku digebukin iya ngeliat ibuku digebukin bapakku udah tontonanku sehari-hari pas bapakku ninggal bapakku gantung diri aku yang nangis paling kejer kamu tahu kenapa pengen tahu gak kenapa man aku meskipun bapakku bajingan bapakku bejat bapakku maling bapakku rampok yang gak nangis bapakku gak nangis aku lho leh sama kayak kamu kok ini asalnya saya dulu pernah hampir membunuh bapak saya cuma mungkin Allah masih sayangnya sama saya biar saya gak nyesel mungkin ya kayak gitu lho leh saya ingin kok ini gak usah membedakan dengan bapakmu kamu gak usah membedakan kamu baik bapakku gak bapakku api bapakku weleh aku weleh bapakku weleh misalnya kue kan bapakmu kipodo satu darah kamu tuh sama karakter kalian tuh hampir sama lho berdua cuman bedanya adalah kamu sekarang bisa lebih mengontrol diri kamu bapakmu enggak serius 11-12 kamu sama bapakmu untuk kelakuanmu sebenarnya hanya saja kamu sekarang sudah menyadari hal itu akhirnya ya sedikit kamu kontrol dalam hal itu ya saya jangan sampai lagu kayak gini kasihan istriku aku alhamdulillah Allah itu sudah mencoba mengarahkan kamu untuk jadi yang lebih baik dengan apa dengan mendatangkan istri mendatangkan adik buat kamu itu yang bisa meredam emosi kamu kan iya nah sekarang Allah kurang baik apa sama kamu kue di konoknya bapakmu kue seksa sehat seksa 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 di guak uang tuan di tengah di dalam banyak yang lebih hancur dari kamu kalau kamu pengen lepas semuanya aku maunya dari hati kamu dari hati kamu kamu pengen lepas semuanya tapi satu hal yang yang mengganjal semua yang mengikat semua itu itu adalah dendam dan kebencian kamu terhadap bapakmu itu tadi itu yang mengikat diri kamu sendiri sebenarnya bukan soal jin soal apa mereka tuh hanya menunggangi kamu percaya atau tidak sekarang omongannya mas tulus ini kamu telah sendiri kamu cerna sendiri bener apa enggak karena kamu dendam kamu punya emosi kamu punya dendam tenang kamu butuh kasih sayang kamu butuh perhatian kamu butuh semangat butuh support sebenarnya hanya tidak ada yang mengarahkan kamu bukan begitu iya mas nah jadi mas tulus bisa bantu kamu tapi sedikit tidak banyak mas tulus bisa bantu kamu untuk menetralisir meredamkan apa yang ada di badan kamu dan di badan bapakmu ini kayaknya perlu dihancurkan semua jadi banyak yang harus tak kerjain supaya semuanya baik-baik saja tapi mas tulus minta tolong kamu janji iya mas apapun yang terjadi siapapun bapakmu jangan kamu benci bapakmu mulai dari sekarang bisa janji gak sama mas tulus iya mas apapun yang terjadi sama bapakmu kamu bisa minta maaf sama bapakmu iya mas kamu jangan pernah punya dendam beneran aku kasih tau kamu nanti kamu nyesel kayak aku aku dulu bencinya sama bapakku mau tak bunuh mau tak apain kamu tuh belum ada apa-apanya kamu belum ada apa-apanya bapakku mau ngukul pakai kayu kayunya tapi gebukin balik ke orangnya aku ini bejat-bejat ini gak bisa ngelawan kalau bapak tenan makanya aku bisa ngomong kue nah saya bisa ngucul aku mau aku mau awak kamu 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 jangan punya dendam sama orang tua kamu bapakmu harus ngelakok ini apa syukur-syukur laku ini rata undungan ini bapakmu di jawab kamu piye tugasi anak apa secara langsung kamu sudah melawan melawan secara fisik kemudian melawan juga secara moral secara material kamu gak didapatkan tapi kamu moral kamu tuh bukan mendukung untuk mendapatkan yang baik malah kamu lawan akhirnya apa bubrah kabe hancur bawur kamu benci sama bapakmu kamu gini aku dendam aku pokoknya sampai pernah kamu bunuh sama dengan aku sampai saat kita tanya kamu pernah doain bapakmu gak enggak mas lah dungane dungane kuinko yang paling manjurki dungamu loh nang waduh karo kowe kowe ki dungamu yang paling manjurki seko bapak armamakmu jangan kamu salah-salahin itu berkatmu disitu berkahmu itu di bapak sama mamakmu kamu sayang sama mamakmu bukan berarti terus kamu sayang sama mamak ya rezekimu lancar saya memang saya tahu saya rezeki yang lancar cuman aku titip pesan sebenci-bencinya kamu apapun yang orang tua kamu sudah lakukan bapakmu yang sudah lakukan ke kamu mas terus minta tolong itu dilepas itu dendam itu dibuang dendam semua terhadap bapak bapakmu itu dibuang terus saya jolali mulai saya jolali saya jolali itu dendam kamu tidak boleh dendam lagi kamu harus lepas semua itu ini di apa di tengkukmu itu di bawah leher tapi agak di bawah tulang ini ada sejenis kayak bisa dibilang siluman bisa dibilang jin tapi dia bentuknya seperti seperti kerat tapi bisa merungkul kayak landak gitu loh nah kalau misalnya mas terus minta izin kamu untuk melepaskan dia dari badanmu kamu ikhlas ikhlas mas misalnya mas nah saya ingin ngomong aja saya ingin ngomong sama dia apa kamu minta aja dia pergi apa ngomong Jawa silahkan ngomong Indonesia silahkan saya ingin pengen pengen netral saya saya gak pengen deh gini terus jombrong jombrong namanya jombrong leh saya pengen kamu pergi pergi jangan jangan di badan saya hmm saya pengen netral seperti orang-orang lain hmm saya gak pengen kayak gini terus saya gak butuh kamu hmm nyokrok-nyokrok leh kamu minta dia pamit tuh apa durinya dia tuh nyokrok-nyokrok sampe tanganku ke belakang aku kaget wis ngomongnya kuita iya mas nah jombrong matur nuan jombrong eh wis tahanin ini gini sih ya leh iya mas nah nanti ada beberapa yang saya tarik dari bapakmu juga nih jadi ada satu jin yang memang meng menginginkan pertengkaran kalian dan itu sekarang dia lagi tertawa betul se oh alah cebol nih cebol banget kamu yang jadi disini apa ketoknya wong tuamu gak nganu gak apa moro iya sih mbahmu itu gak setuju sama mamamu apa gimana awalnya iya mas bener banget mas aku raga wkw bener sumpah kan aku gak ngomong toh aku belum ngobrol sama kamu demi Allah ya nah aku takutnya nanti yang nonton dikiranya ah mas terus udah settingan ini jadi ini tak pegang palanya jin kok kecil kayak kodok tapi diatas kodok lah kurang lebih seukuran ember yang ya ember segitu jinnya kecil banget jadi ini ditanam sama bapak mamak dari mbahmu dulu biar memisahkan kamu sama memisahkan bapakmu sama mamakmu tadinya awalnya karena orang tua bapakmu tuh gak setuju sama mamakmu bener mamakmu lo wong lombo mamakmu nanti apa-apa bener jadi ini yang bikin kamu sering emosi sama bapakmu sering 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 apa sering berantem sama bapakmu kamu keras kepala terus sama bapakmu ini terus akan membuat itu pokoknya tak untir gue tak untir ya lucu loh leh aslinnya dia tuh gak serem mukanya mukanya lucu cek tak anu disini dulu les tak tahan disini dulu ntar tak proses kamu tak penjara kan aku kantor polisi nah bener emang dulu banyak yang gak setuju sama bapak sama mama saya nikah sama bapak saya tuh banyak yang gak setuju kayak adik-adiknya adik-adiknya nenek saya nenek saya tuh pada gak setuju orang pernikahan mama saya sama bapak tuh dulu sempet tericu maksudnya karena banyak yang gak setuju demi Allah aku gak tau dari kamu ya nang iya mas ya jadi aku takut nanti pendengar tuh gini loh oh aduh ada komunikasi sama Rizky nanti pura-pura begini pura-pura begini enggak toleh saya gak ada komunikasi sama mas Rizky sebelumnya tapi memang ini saya gak punya kemampuan apa-apa tapi sekali lagi memang kebetulan banget pas kita lagi omongin dateng ini tuyulnya ya si ini tak cekal dulu apa tak ajak ngobrol dulu nanti biar kamu agak sedikit netral emosimu si siapa yang ada di tengkukmu ini sama si jin kucil ini nanti tak ajak ngobrol dulu nanti malam tak tayangin gak apa-apa ya nang videonya ya malam ini tak tayangkan videonya biar kamu ngeliat tadi pas aku kaget tanganku tiba-tiba disogrok sama durinya dia tapi pas kamu lagi ngomong tuh dia nyogrok gitu loh nah lebih dari situ nanti mas Turo juga akan minta kamu kirimkan foto bapak sama nama lengkapnya bapak kalau kamu punya iya mas bapakmu itu bahaya bapakmu itu apa menganut sesuatu yang dia sendiri gak tau itu bapakmu ini ketiban ketiban apa sih ketiban pulung tapi dia gak tau pulungnya itu apa wahyunya itu apa pelajarannya apa apa itu tuh ilmu apa dia gak tau dia asal tau masuk ke badannya aja karena bapakmu kena kalius dati masuk-masuk aja dia bapak juga layarnya dia Jumat Keliwon kamu jangan ngomongin atau kamu disini pokoknya aku bisa ngerti nah saat ini mas Tulus coba belajar untuk membantu kamu tapi dengan sebsem mampu mas Tulus ya untuk saat ini kamu saya minta mas Tulus minta mas Rizky saat ini jangan terlalu punya dendam pokoknya bicaranya aku yang jauh gak buruk dari bapakmu siapur aku janji karaku siap mas nah saya sarapmu bisa jenis janji jangan ngapur dari bapak lalu saya jauh dari bapakmu oke mas siap oke mas janji kalau Mas Tulus ya oke mas dilepas dendam-dendammu sekarang saya rasa ini apa yang ini pelang mas pelang pelang emang di belakang punggung itu suka sakit iya mas hmm saya rasa ini jangan ngisor kata ini ke sebelah ngisor kata ini sikit pelang mas oke 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 alhamdulillah alhamdulillah bukan karena aku ya nang tapi karena Allah ya leh iya mas ini kan hari Jumat nah ini kamu mau tidur apa mau sholat Jumat dulu oh sholat Jumat pinter tadi malam belum tidur ganteng-ganteng pinter pokoknya itu sholat Jumat terus naik sholat Jumat ke tengah bapak iya leh enggak mas kamu harus semangat terus saya gantung bareng-bareng mudah-mudahan apapun yang di badanmu yang jelek itu entah itu hodam baik entah itu hodam leluhur entah itu hodam yang diisi sama siapapun ke badanmu mudah-mudahan Allah netarkah mudah-mudahan Allah jadikan baik kalau baik kalau memang tidak baik mohon diizinkan untuk pergi dari badanmu ya nang sama yang di badan bapakmu juga kalau ada hodam-hodam yang kurang baik semoga Allah luluhkan hodamnya semoga Allah mengusir hodam yang tidak baik di badan bapakmu supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu ya nang amin 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 ya Allah oke wis ngono baik jolali jaluk ngapura orang bapak jaluk ngapura orang mama oh iya saranku gini ngobrol sama bapak terserah dia mau maafin atau tidak terserah sepenting jolali ngapura ya bapak aku jolali ngapura aku pengen ngelepas oposin ngawakku kabe pak nah gue misalnya bapakmu syukur-syukur gue misalnya pak dungani dia iso luluh terus jolali ngapura karu kue kue kayak ada arahan ya pak gini lupa sama ini ngomongin lebih alam jangan terlalu emosional insyaallah bapakmu luluh kue iso kena karu kue memang dungaku iso mandi kena ibu bapakmu insyaallah bapakmu insyaallah bapakmu insyaallah bapakmu kamu jadi lebih baik kamu pengen jadi berguna buat orang kan khususnya buat bapakmu iya mas nah kalau kamu pengen jadi berguna kamu harus lakukan yang mas Tulu sarankan siji ngelepas ngapura keluruh joleren leren dungo keluruh meneh ngelepas ngelepas karu mama ya barikinko telpon mama ngelepas ngelepas aku ngelepas aku pengen ngecol keopo waisen ngawakku ya mak ya nah memang mama setuju aku kue ngomongin kare mamamu mak sama setuju gak aku ngelepas sene ngawakku kabe mamamu kudu ngewab aku setuju aku ngelepas mama setuju kan aku udah diong sukses mamamu kudu ngejawab aku setuju aku ngelepas intinya mamamu kudu ngomong aku ngelepas kamu nanti jelaskan ke mamamu supaya mamamu faham kamu lakuin itu nanti setelah ini kamu mau sholat jumat mandi kan ngelepas ngele gak terimungan ngelepas harap mulih deh armelok kue meneh kalau lu masih ngatuh gebu kare mamamu nah setelah ini kamu rebus air hangat dulu ada kompor di rumah ada kompor di rumah kamu kasih air hangat kamu rebus air nanti taruh di ember kasih garam 3 sendok ya garam 3 sendok terus kamu baca bismillah baca sahadat kemudian baca istifar setelah itu salawat terus kamu tunggu karekusti Allah bismillah ya Allah apa seneng awak aku ini ya Allah saya mungkin luntur kalau banyu yang kamu adus tadi itu gak mungkin pokoknya luntur banyu insyaallah langsung gereneng sirah bukan banyu sebenarnya banyu ini kan banyu hangat sama air garam itu bisa meniterakan aliran darah yang ada di kepala seperti itu ya temeneng oke teneng ya oke sejam sejam ngobrol mas mask pokoknya mas tulus pengen denger ketika suatu saat nanti mas tulus pengen denger kamu jadi orang sukses pengen jadi orang sukses 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 itu bukan berarti kamu banyak uang sukses itu aku sukses mas tulus aku bisa ngontrol bapak ‫kone rupanya lebih baik inget dendam itu harus kamu lepas ingat ya, kamu harus lepas semua itu tugas kita itu adalah berbuat baik ke sesama orang, berbuat baik ke semua orang bukan dengan menanam dendam di hati kita, kamu harus lawan itu kamu harus lepas, memang susah le dikandaknya orang tua, ya weh aku rapapun, anak si jilang, weh tanggap mati paribasahnya ya, memang gak mungkin gak sakit hati kita, kita sangat sakit hati nah, untuk melepas itu kamu yang susah nah, mas Tulus akan berusaha semampu mas Tulus untuk membuang yang halus-halus di badanmu, ya tapi, secara fisik, kamu tetap harus melakukan itu, fisiknya imajinasi kamu, juga kamu harus tanamkan oh iya, aku harus positif, habis ini aku harus sembuh, habis ini aku gak ada kodam lagi habis ini, aku harus maafin keluarga aku, aku harus ngelepas dendam-dendam yang ada di kepala aku, gitu ya nang ya bisa nyambung ya, bisa ngerti yang dimaksud ya oke, nang Rizky, aku terima kasih banyak ya leh, sudah mau kelihatan disini diizinkan, tau ini tak tayangin oke, monggong oke, matur sembandu, nah jualin kok kirim hidup dari bapak ya leh oke, siap mas sehat selalu ya nang, banyak rezeki disana salam buat istrimu, biar sehat, banyak rezeki semua dua-duanya amin, amin amin, matur sembandu, ya leh aku tak closing waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman, itu tadi cerita dari mas Rizky yang ada di Cibitung tapi aslinya beliau ini dari Purworejo usianya masih sangat muda 23 tahun, masih sangat ganteng tapi dia harus terpaksa tua karena posisi keadaan yang membuat dia harus menjadi lebih tua dan aduh sorry guys, aku gak bisa cerita ya aduh, tapi ini cerita dari mas Rizky tadi mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa diambil mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita tanamkan nanti di hati kita untuk lebih menjadi lebih baik lagi dan semoga Allah bisa kita doakan bersama-sama ya teman-teman semoga tujuan mas Rizky menjadi lebih baik dikabulkan sama Allah dijabah sama Allah mudah-mudahan mas Rizky jadi lebih banyak rezeki lagi lebih baik lagi lebih bisa mengontrol emosi dan khodam-khodam jelek yang ada di badannya dibuang atas izin Allah amin, amin, amin ya rabbala lalamin, amin kita doakan bersama-sama udah bilang amin belum? amin betul baik, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak acara ini sudah menyimak segmen Cermal ini kalau ini syutingnya pas banget di hari Jumat disini sudah jam 11 kurang sedikit jadi saya harus tutup dulu nanti malam saya langsung tayangkan video ini ya karena ini banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari sini mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang baik mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah diberikan Rizky yang melimpah umur yang berkabar saya Biktulus mengutukkan terima kasih sekali lagi Mas Rizky terima kasih banyak ya Nang sehat selalu untuk yang sudah bergabung disini untuk yang sudah like, subscribe terima kasih banyak untuk yang belum mohon di support untuk like dan juga subscribe untuk kalian yang suka boleh di like nggak suka boleh di dislike ya sorry sekali lagi saya informasikan kalau saya nggak buka praktek apapun saya bukan dukun saya bukan kiai saya bukan ustad saya nggak buka praktek apapun dan saya nggak ngerima biaya berapapun sorry saya tegaskan lagi saya nggak buka praktek berapapun saya nggak ngerima bayaran berapapun terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung insyaallah kita ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya mohon maaf untuk beberapa kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf untuk segala kekurangan ya saya Biktulus mengaturkan terima kasih banyak mohon undur diri selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati